KPK menemukan sejumlah transaksi keuangan yang diduga berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa oleh SEDJEN DPR RI. Menurut juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri, penggeledahan dilakukan di lima lokasi berbeda dalam rentang dua hari. Dari seluruh proses penggeledahan penyidik mengamankan sejumlah dokumen, barang bukti elektronik termasuk transaksi keuangan sejumlah uang, Ali menekankan KPK telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. Terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa dalam rangka kelengkapan rumah dinas DPR RI. Ini di beberapa lokasi tim menemukan beberapa dokumen yang berkaitan dengan pengerjaan proyek, kemudian juga bukti elektronik dan juga temuan transaksi keuangan berupa transfer sejumlah uang yang diduga kuat memiliki keterkaitan dengan peran para pihak yang ditapkan sebagai tersangka. Dan kami juga ingin sampaikan dan pastikan bahwa dalam proses penyidikan ini KPK telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka. Yang kami yakin teman-teman sudah tahu identitas dari para tersangka namun sekali lagi nanti pengumuman resminya adalah ketika proses penyidikan ini cukup. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Setjen DPR terkait kasus dugaan korupsi pengadaan rumah jabatan DPR selasa kemarin. Usai menggeledah kantor Setjen DPR, penyidik KPK membawa dua koper dan satu tas ransel hitam keluar dari gedung Setjen DPR. Kita dalam rangka terus mengumpulkan alat bukti dalam kegiatan penyidikan dugaan korupsi, kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI, melakukan penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI di beberapa ruang kerja termasuk ruang staff. Penggeledahan yang dilakukan KPK di kantor Setjen DPR berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan rumah jabatan DPR tahun 2020. Diduga terdapat sejumlah pelanggaran atau markup dalam pengadaan barang dan jasa PBJ dalam proyek tersebut. Rumah dinas itu ada di Kalibata dan Ulujami. Dugaan korupsi ada pada pengadaan perabotan rumah. Sebelumnya LPSA merilis data nilai lelang pengadaan perlengkapan rumah tangga jabatan DPR tahun 2020 di Kalibata dan Ulujami. Nilai lelang pengadaan perlengkapan rumah tangga jabatan DPR tahun 2020 blok A dan B senilai Rp39,7 miliar. Jumlah ini untuk peralatan seperti furniture, perabot rumah tangga, alat olahraga, alat musik, alat kesenian, hingga tabung gas kosong. Sementara untuk pengadaan perlengkapan rumah tangga jabatan DPR tahun 2020, rumah jabatan anggota DPR RI Kalibata blok C dan D senilai Rp37,7 miliar. Untuk pengadaan perlengkapan rumah tangga jabatan DPR tahun 2020, rumah jabatan anggota DPR Kalibata blok E dan F nilainya Rp33,9 miliar. Ini juga untuk kebutuhan yang sama dengan 4 blok lain. Yang terakhir di rumah jabatan anggota DPR Ulujami nilainya Rp9,9 miliar. Perkembangan soal korupsi rumah jabatan DPR, kita akan sapa jurnalis Kompas TV, Alva Niariski di KPK Alva. KPK mengaku menemukan bukti transaksi keuangan yang diduga berkaitan dengan dugaan korupsi rumah jabatan DPR. Ini sudah diungkap belum Alva, detailnya seperti apa? Kalau tadi dari konferensi persen yang disampaikan oleh jurubicara KPK Ali Fikri, ia hanya menyebutkan ada beberapa dokumen penting yang sudah ditemukan oleh penyidik dalam proses penggeledahan yang dilakukan pada 29 hingga 30 April lalu. Ia ingin membeberkan apa saja kemudian rincian detail dari transaksi keuangan yang kemudian diduga kuat berkaitan dengan pelanggaran pengadaan proyek barang dan jasa terhadap rumah jabatan anggota DPR RI tahun 2020. Tetapi ia memastikan bahwa dokumen-dokumen ini termasuk yang berkaitan dengan pengerjaan proyek, kemudian bukti elektronik dan juga bukti transaksi keuangan atau transfer uang ke sejumlah pihak, ini diduga kuat berkaitan dengan pelanggaran atau kasus dugaan markup atau penggelumbungan dana terhadap pengadaan barang dan jasa di proyek rumah jabatan anggota DPR RI tahun 2020. Sampai saat ini disebutkan bahwa negara mengeluarkan dana sehingga sekitar 120 miliar rupiah untuk proyek RJA tahun 2020 ini. Tetapi kalau dilihat dari pernyataan Ali Fikri tadi bahwa ada beberapa transaksi yang kemudian mencapai ratusan miliar dari pihak-pihak swasta dan juga perusahaan lain yang bekerja sama dengan DPR RI dalam proyek pengerjaan rumah jabatan anggota DPR tahun 2020 ini. Penyidik nantinya akan segera mengumpulkan dan melengkapi alat bukti tersebut untuk kemudian melakukan langkah lanjutan yakni memanggil para tersangka untuk kemudian meminta pernyataan awal untuk kepentingan penyidikan. Karena sampai saat ini status dari kasus ini saja sudah mencapai tingkat penyidikan artinya sudah ada tersangka yang disebutkan oleh Ali Fikri ini mencapai lebih dari dua orang walaupun belum disebutkan siapa saja namanya. Alva yang tadi saya tanyakan juga barusan Anda sampaikan masih ada yang belum diumumkan terutama soal tersangka yang dikatakan KPK sudah ada dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Apa alasan KPK soal ini Alva? Ya tadi kalau mendengar pernyataan dari KPK bahwa penyidik ini masih membutuhkan waktu untuk melengkapi dokumen dan alat bukti terkait dengan kasus ini. Tetapi KPK sudah menetapkan beberapa tersangka lebih dari dua tersangka Livi dan juga Saudara yang menyebutkan sebenarnya publik sudah mengetahui siapa saja yang kemudian berpotensi menjadi tersangka tetapi KPK masih menentikan kesiapan dari penyidik atau kelengkapan yang dibutuhkan oleh penyidik untuk kemudian merilis atau mengumumkan siapa saja tersangkanya. Tetapi kalau melihat dari nama-nama yang kemudian sudah dipanggil oleh KPK dan juga kemudian nama-nama yang berpotensi juga dipanggil oleh KPK sebagai tersangka nantinya ini memang ada salah satu nama yang paling sering disebutkan yaitu sekjen dari DPR RI Indra Indra yang saat kemarin tanggal 29 April juga sudah dilakukan penggeledahan di kantornya di kesekjenan DPR RI. Dan juga enam nama lain yang kemudian beredar itu tiga dari swasta dan juga tiga dari staf DPR RI yang dilakukan penahanan keluar atau penahanan perjalanan ke luar negeri yang ini kemudian berpotensi merupakan pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus ini dan berpotensi menjadi tersangka. Sampai saat ini kita nantikan bersama Livi dan juga Saudara. Terima kasih Alvanya Rizky, laporan Anda langsung dari gedung KPK Jakarta.